Apa gawang ini? Dalam video amatir yang beredar di media sosial, menunjukkan seorang pegaya warteg korban beruda paksa SR Jatuh Pingsan saat dievakuasi oleh warga di salah satu warteg yang bertempat di desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sementara pelaku berinisial ED yang merupakan pemilik warteg sempat menjadi bulan-bulanan warga dan berusaha melakukan aksi bunuh diri dengan menusuk bagian tubuh dengan sepenuh badi. Sementara warga dan kepolisian kemudian mengevakuasi pelaku ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk menjalani perawatan medis. Sama yang diberikan, menggantar dorong katanya saya diperkosa, buang, kita kan gak tahu, kita serok, kamu tinggal di mana. Akhidatin pula diserok, kita sempat-sempat lari. Kita sempat-sempat lari, ternyata si korban udah disoba, diperkosa sama si pelaku. Pelaku melakukan tindak kejahatan seksual terhadap korban saat korban berada di kamar, bahkan pelaku sempat mengancam korban dengan sebilah pisau. Sementara pihak kepolisian yang menangani kasusnya telah mengamankan tersangka. Pihak kepolisian sektor Cikarang Utara rencananya akan melimpahkan kasus rudapaksa tersebut ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat.